Halo guys, selamat datang kembali di channel Dikasai Persenal So today, beli mau ngajarin kalian buat cara masak cumi saus Bali Let's go check this out video Oke, bumbu yang perlu kalian siapkan adalah Beli mau pakai cabai rawit karena suka pedas Beli pakai 7 buah cabai Terus ada 3 siung buah merah Ada 3 siung buah putih Ada jahenya Terus ada lemkuasnya Dan ada serainya Jadi bumbu ini kita haluskan kecuali serai, jahe dan lemkuasnya Ini kita dapet saja untuk kita campurkan langsung dengan cuminya Oke, ini dia cuminya Sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih Dan ketika bumbu tadi yang diguprek Kita campurkan di sini biar buah amisnya berkurang Let's go, langsung saja Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah Kita masukkan sedikit minyak Kita tinggis bumbu halusnya Tunggu minyaknya sampai Dan pada saat menghaluskan bumbunya Jangan lupa kalian masukkan garam secukupnya Sama penyedap juga Oke, sekarang kita masukkan cuminya Oke, sekarang kita masukkan cuminya Kita tambahkan sedikit saus raja rasa Dengan sedikit saus tiram juga Oke, kita aduk lagi hingga rata Kita tambahkan sedikit air Oke, kita tunggu hingga sedikit habis airnya Dan cuminya sedikit menyusup Oke, sudah matang Sekarang kita angkat cuminya Oke, guys Ini dia cumi bumbu bali ala blikasip krisna Sudah siap untuk kita santap Oke, buat kalian yang ingin tahu Dan penasaran Rasanya kayak gimana Kalian bisa cobain di rumah Rasanya mantap Thank you for watching this video Don't forget to subscribe my youtube channel And give your comment and like this video See you on my next video I love you always Bye bye